Ini adalah kota Singkawang, kota yang sangat terkenal akan toleransinya. Saking toleransinya, kota Singkawang ini sudah berkali-kali dinobatkan sebagai kota tertoleransi nomor satu di Indonesia. So, di video kali ini aku akan mencari tahu bagaimanakah cara kota Singkawang bisa menjaga toleransinya. Kota Kecil di Kalimantan Barat ini sudah terlalu sering dinobatkan oleh banyak lembaga sebagai kota tertoleransi di Indonesia. Bukan hal yang sulit untuk merasakan toleransi di kota Singkawang ini, itu terbukti dari ikon kota Singkawang itu sendiri. Yaitu Vihara Tridharma Bumi Raya, Vihara tertua yang berada di pusat kota Singkawang ini bersampingan langsung dengan Masjid Tertua di Singkawang, yaitu Masjid Raya. Kedua pusat tempat beribadah ini sudah ratusan tahun hidup berdamping-dampingan. Di kota ini sangat mudah menemukan rumah ibadah yang bersampingan dengan rumah ibadah lainnya. Contohnya gereja dan kelempeng ini. Tidak hanya itu, sejak dulu kala juga masyarakat di sini sudah hidup membaur dan berdampingan tanpa pandang bulu. Bahkan di sini pun memiliki slogan yang terkenal yaitu Cidayu, atau singkatan dari suku Cina, Dayak, dan Melayu, yang di mana tiga suku terbesar di kota Singkawang ini. Kota Singkawang adalah kota multi etnis. Selain tiga suku besar tersebut, di sini pun banyak sekali suku Jawa, Madura, Padang, Bugis, dan lain-lain. Saking kentalnya toleransi di sini, Singkawang bahkan memiliki wali kota pertama di Indonesia yang berasal dari suku Tiongwa sekaligus bergender wanita yaitu Ibu Chai Chui Mi. Kehidupan di kota ini sangatlah santai dan juga tentram. Dan spot favorit untuk bersosial bagi warga Singkawang adalah kedai kopi. Di mana semua orang bisa saling ngobrol dan bercengkrama dari segala golongan, suku, hingga agama. Kebiasaan orang sini adalah minum-minum kopi seperti ini, ngobrol, dan bercengkrama. Kota Singkawang ini sangatlah spesial bagiku. Bukan hanya karena aku berasal dari kota Singkawang, tapi juga aku memiliki banyak memori dan nostalgia indah di sini. Saking mudanya untuk membuktikan toleransi di kota Singkawang, aku akan membawa kalian kembali ke masa laluku. Guys, rumah lama aku jadi sekitar 17-18 tahun yang lalu. Jadi orangtuaku itu pernah sewa rumah ini. Dulunya sih rumahnya masih oke ya. Sekarang mungkin udah lama banget 17 tahun yang lalu jadi ya. Kenapa alasannya aku bawa kalian ke rumah lama aku? Karena ini lucu loh. Dulu ini di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 rumah. Jadi yang semua yang tinggal di sini tuh adalah keluarga-keluarga Tionghoa. Tapi di depannya, nih, persis depan rumahku, ini adalah musola guys. Jadi untuk membicarakan tentang toleransi, kayaknya tepat banget untuk kembali ke masa kecilku. Karena di depan rumah aku tuh bener-bener depannya musola. Karena teman-teman aku banyak yang muslim dari orang Melayu, orang Jawa yang sering sholat di sini. Kalau malam takbiran atau apa tuh aku sering main di sana guys dan juga tidur di sana. Satu, dua, tiga. Hanya butuh 6 langkah dari rumah masa kecilku ke musola ini. Ini kan rumah aku, depannya musola. Dan sekitar 20 meter udah ada vihara guys. Jadi ya, di sini tuh bener-bener akur, toleransi, saling menghargai. Jadi aku tuh udah terbiasa dengan suara sholat, suara ajan, ataupun ceramah-ceramah gitu. Karena kedengeran gitu, gak usah pake mic aja. Manggil aku aja kayaknya kedengeran dari rumahku. So ya, inilah. Selagi aku berada di kampung alamanku, aku pun mencoba menemui orang-orang yang pernah dekat denganku ketika kecil. Tujuh 20 tahun ini. Kepi lah, kau bikin ganteng. Apa kabar? Apa kabar, mama? Eh, tak, ngasih rumah lagi lupa. Baik di surga. Iya. Gak tau ini. Ke rumah tua tadi lah ya? Ke rumah tua. Sedih. Hah? 17 tahun gak pernah lihat rumah. Si Bobon luar sekarang? Bobon di Bali. Bali. Apa kabar? Gak berubah, rumahnya gak berubah sama sekali? Gak, kan rumahnya berarti. Cuma kaca yang dipecahkan aja udah diganti. Iya ya. Dulu sering pecah kaca. Berantem, nakal ya. Dulunya aku sering main dan makan di rumah ini. Walaupun beliau berasal dari suku Jawa dan beragama Islam, bagi kita itu bukan penghalang. Karena kita sangat dekat bagaikan ibu dan anak. Anaknya tuh temen dekat aku, si Untung. Sekarang udah jadi polisi ya, sukses. Ini mamanya dulu tuh waktu muda cantik. Dan sekarang pun masuk cantik. Ini sekolah pintar. Matematika. Bapaknya untung tukang ngajarin. Iya, tukang ngajarin guru soalnya guys. Guru juga, dia masuk ke guru aku juga guys. Setelah itu aku pun menemui teman kecilku. Yang berada tidak jauh dari rumah lamaku. Yaitu Gunawan. Mulai mbak. Bu. 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 Bu, sehatan-sehatan dia. Baca laksan ya? Gunawan. Berubah. Jadi itu dulu aku punya teman kecil yang akrab banget. Salah satunya ini adalah Gunawan dan juga Albertus. Albertus orang Dayak. Kalau kamu orang apa, orang Jawa ya? Pancong. Jadi kita itu, aku Chinese, dia Islam. Dan Albertus itu Chris Katolik ya? Iya. Gunawan sudah aku anggap seperti kakak aku sendiri. Saking dekatnya, dulu kita selalu bersama-sama kemanapun kita pergi. Jadi dulu aku tuh nongkrong sama dia tiap hari di sini ngerokok. Dia masih jual. Dulu jualan bensin ya? Iya. Masih jualan enggak? Jujur saja aku merasa beruntung dan bersyukur memiliki masa kecil indah di kota Singkawang ini. Yang dimana lingkungan di sini penuh akan keakuran, kebersamaan, dan juga toleransinya yang tinggi. Tidak akan ada habisnya jika berbicara tentang toleransi di kota Singkawang ini. Salah satu contohnya adalah berbicara tentang pernikahan silang atau pernikahan antar suku maupun agama. Untuk berbicara tentang pernikahan silang ini, aku tidak harus jauh-jauh mencari narasumber. Sebab banyak saudara dekatku pun yang telah melakukan pernikahan silang ini. Bibi favorit aku, Bibi terbaik. Dari dulu kecil ini jagain aku, nyusahin dia terus. Saking cintanya aku sama Bibi ini, jadi Bibi ini tuh kakaknya mama aku. Nah pas aku nikahan di Bali, aku terbangin dia ke Bali untuk gantiin posisi mama aku. Ini jadi mama aku pas pernikahan. Alasan aku kesini dikarenakan bibiku memiliki dua anak yang melakukan pernikahan silang. So guys, jadi kita bicara tentang toleransi di kota Singkawang. Jadi Singkawang itu kan terkenal sebagai kota tertoleransi di Indonesia nomor satu sesuai riset-riset yang ada ya. Jadi ada dua. Aku pun diantar bibiku untuk menemui anaknya. Kita ke rumah kakak sepupu aku. Cungkaw aku panggilnya, Cungkaw. Jadi dulu tuh waktu masih muda, dia seorang pejuang. Nih ya tato-nya nih, liat. Suka masuk hutan, bong pahit. Tasan curi wong. Masuk hutan, apa, nembak babi, berburu babi hutan gitu loh guys. Ini soso aku. Soso aslinya dari mana? Dari Sama Lantan. Sama Lantan. Itu Dayak apa? Ahe? Dayak Pak Ahe. Pak Ahe. Dayak Pak Ahe gimana bahasanya? Pak Ahe lah. Pak Ahe ya? Belakannya ada Ahe-Ahe-nya ya? Semua pake Ahe ya. Pake Ahe. Agama apa? Agama Kristen. Kristen. Nah kalau Cungkaw agama apa? Kristen sama. Kristen juga. Dulunya kong wucu kali ya? Atau berpindah? Nggak, dari dulu. Dari dulu Kristen? Oh, baru tahu. Jadi sering pernikahan antar suku gitu udah biasa ya Cungkaw ya? Iya. Banyak ya disini ya? Udah mungkin udah mau 50% kali ya. 50% nikah silang ya? Iya nikah silang. Nikah silang guys. Jadi disini tuh nggak ada permasalahan nikah antar suku. Makanya aku bilang Singkawang itu adalah kota yang sangat toleransi. Jadi waktu aku kecil tuh udah hal yang biasa gitu nikah-nikah silang gitu. Cungkaw dan istrinya sudah menikah kurang lebih 20 tahunan. Dan juga sudah dikaruniai banyak anak. Oleh karena itu, aku pun memiliki banyak keponakan yang lahir dari orang tua campuran. Bapakku sobat, maku dayuk. Nah gitu. Panggil aku apa? Bapakku. Susuk. Dia panggil aku susuk guys. Ini siapa namanya? Kiki namanya. Kiki. Papamu Chinese? Papak Chinese. Mamak Dayak Ahe. Mbak Ahe. Mbak Ahe. Nyan oomku. Omku. Ini keponakan aku nih guys. Ini campuran Chinese. Dayak. Nggak tato-nya juga nih. Pemegang tradisi guys. Tradisi Dayak. Ini keponakan aku. Si Aket. Jadi papamu, jelasin. Papamu orang Chinese? Iya. Papamu saya orang Chinese dan mama saya orang Dayak. Orang Dayak. Dayak apa nih? Dayak Damio. Damio. Coba ngomong. Ngomong bahasa Dayak. Bisa bahasa Dayak? Biso. Kamaluk Sidibu. Kamaluk Sidibu. Oke. Itu artinya. Kamaluk Sidibu itu artinya kita bersaudara. Kita bersaudara ya. Banyak gak teman-teman kamu yang nikah silang gitu? Antar umat beragama dan suku? Kalau disini banyak. Banyak ya? Iya. Rata-rata. Rata-rata ya? Iya. Nanti rencana mau nikah sama orang apa nih? Kalau jodoh ya jodoh kan udah diatur kan? Apa aja? Sikat ya? Apa aja sikat. Mantan udah punya mantan? Hah? Udah punya mantan pacar? Bagi. Belum, belum, belum. Pernah deketin cewek mana? Pernah orang Sikawang lah. Orang Sikawang. Amoy Sikawang. Pernikahan silang disini bukanlah hal tabu ataupun sebuah aib. Melainkan menjadi sebuah simbol yang memberikan warna indah dalam hidup bertoleransi. Untuk memperdalam tentang pengetahuan toleransi di Sikawang ini, aku pun menemui beberapa warga disini dan menanyakannya langsung. Apa sih menurut kamu membuat Sikawang itu menjadi kota tertoleransi? Mungkin lebih ke membawar sih. Lebih membawar ya? Misalnya contohnya ini. Seperti abang saya menikah dengan kakak Ipercay itu. Kakak Ipercay itu melayu campuran daya. Tapi masih bisa. Karena disini gak mandang susu sih. Semuanya takar. Nika-nika silang udah biasa ya? Di keluarga kamu ada ya? Udah banyak sih kayak gini. Sama, di keluarga aku juga banyak nikah silang. Kita kan sama? Sama juga. Berarti apamu yang Dayak? Dari bapakku. Bapak Dayak? Dari keluarga bapak. Keluarga bapak kamu ada yang Dayak gitu ya. Cuman mungkin beberapa generasi yang lalu ya? Menurut lo kenapa kota Sikawang bisa jadi kota tertoleransi? Apa alasannya? Alasannya karena warga-warga kampung disini maupun suku Sainis, Dayak, Melayu itu kan udah termasuk lingkungannya membaur. Membaur, iya. Jadi kita berteman dari kecil sampai besar itu semuanya bareng gitu loh. Setelah bertanya-tanya dengan warga di Sikawang, rata-rata mereka memberikan jawaban yang sama tentang alasan bertoleransi di Sikawang. Yaitu hidup membaur dan tidak membedakan antar suku, agama maupun golongan. Membaur lah ya? Membaur. Membaur. Menurutku Sikawang adalah kota penuh warna. Tapi jika untuk urusan warna kulit, seakan-akan warga disini buta warna. Mereka tidak peduli akan warna kulit. Bagi mereka semua warna kulit adalah sama. So, I'm Rikesenti. Salam Bineka Tunggal Ika. Inilah Indonesia. Terima kasih telah menonton!